Alhamdulillah, enak, sayang kalau tidak kita nikmati ya, kucing aja bangun tidur, stretching. Bapak ngerti arti stretching apa? Itu olahraga kucing ya. Alhamdulillah, satu menit lagi. Setiap pagi siaran seperti ini, Pak. Jadi, ini sudah berlangsung 23 tahun seperti ini, setiap pagi. Alhamdulillah, sudah masuk deh. Halo? Ah, siap ya. Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dapatkan, kita yakini semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kita yakini bahwa nikmat itu akan jadi kebaikan kalau kita bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita semua menjadi ahli syukur. Allahumma ina ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Alhamdulillah hadirin Hari ini Hari kemarin Di Indonesia Sudah ada satu babak baru Yaitu Keputusan Saudara Akhob jadi tersangka Semua bentuk karunia Dan dunia Allah Itu harus membuat kita ingat kepada Allah Jadi Jangan sampai Kita lupa Bahwa Allah lah yang membulak Balik hati Jangan sampai kita merasa Ini adalah cerifaya saya Ini adalah perjuangan Saya siapapun Siapapun yang bisa berbuat baik Harusnya jadi sadar bahwa kebaikan Itu adalah dengan hidayah Taufiq Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Jangan sampai Kita dapat nikmat Tapi justru Membuat kita jadi Dosa Karena merasa berjasa Ingat bahwa Satu ribu polisi pak Semuanya berapa ratus ribu Mbak tahu teman-temannya berapa ya Yaudah lah Nggak bisa dihitung Dari sekian ratus ribu polisi Bapak ikut sini Pelatihan Ini juga Allah Tidak rada susah pak Mumpul Tahajud sama-sama Kita bisa nyari ilmu Sama-sama Ini Rezik yang Tidak bisa diukur dengan uang Kalau uang Dibagikan ke siapa saja Termasuk para penjahat Juga dikasih uang Tapi diberi nikmatnya Bisa tahajud Bisa sholat berjamaah Bisa zikir Bisa nyari ilmu Oh itu Tidak sembarang orang Yang mendapatkannya Benar? Jadi kita harus Bersyukur Yang kedua Kita pun dalam syukur itu Harus menyadari bahwa Semua nikmat itu Ada jalannya Nah berterima kasih Kepada yang jadi Jalan nikmat Itu pun bagian dari syukur Jadi kalau bangsa ini Ingin terus Menjadi Ditambah karunianya Harus jadi bangsa Ahli syukur Karunia apapun Datang dari Allah Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah Lisan kita Dalam segala keadaan Plus kita Berterima kasih Kepada yang jadi Jalan karunia Itu pun bagian dari syukur Lalu yang keempat Kita gunakan Nikmat yang ada ini Untuk mendekat ke Allah Itu syukur Pak Ini bapak-bapak Polisi Sudah ditakdirkan Jadi polisi Banyak nolong orang Banyak mencegah Kemungkaran Itu tersyukur Nanti Allah yang Nambah bahagia Jadi Kalau diberi karunia Kita gunakan Mendekat ke Allah Itu syukur Seperti kening Pakai banyak Sujud aja Dalam sholat Yang diperintahkan Itu yang dicontohkan Aneh Tapi nyata Pikiran Lebih tenang Hati lebih jernih Ide gagasan Meningkat Jauh dibanding Dengan yang tidak sholat Yang tidak sholat Melir Bapak sudah tahu Poli Polisi yang liur Pak Polisi yang pusing Popus Polisi pusing Mungkin ada kurang sujud Itu Sama Siapapun yang kurang sujud Tidak ada tenang Walaupun banyak uang Tidak bisa Karena tenang itu kan Milik Allah Nah salah satu Di antara pintunya Adalah syukur Di antara Skening Pakai banyak sujud Mata Pak pakai banyak Baca Quran Mulut Pakai banyak Nyebut nama Allah Berkata baik Itu tenang Kakitanya Pak Bapak banyak zikir Misalkan lalu lintas Itu Pak Ya Subhanallah Astagfirullah Gitu Pak Jawa kejemur Kan polisi Pak Kehujanan Ih Kasian ya Ada yang gak pernah Pindah-pindah Tapi itu patung Ya Ada patung polisi Itu lebih kasihan lagi Pak Ada polisi ini Aduh Sambil begitu Sambil zikir Sambil istighfar Beda rasanya Pak Sedang bertugas Sambil zikir Sambil istighfar Sambil salawat Dibanding dengannya Enggak Capek Lahir Capek Batin Tapi kalau Banyak zikir Mungkin lahir Capek Karena kita bukan robot Tapi hati Enggak capek Punya uang Pakai banyak Sedako Udah itu Kepaksanya Enggak miskin Maaf ya Enggak bisa miskin Orang yang ahli sedekah Itu Pak Kalau akan Tapi itu Ahli sedekah Uangnya Enggak banyak Enggak apa-apa Enggak perlu Kau uang banyak Yang penting Dia perlu Cukup Ya Dan tidak harus Kelihatan Uang itu Anak perlu bayaran Sekolah Kata sekolah itu Ini Dapat beasiswa Itu juga Rezeki dari Allah Kita mau ke dokter Kata dokter Kebetulan ini Ada sisa obat Kalau Bapak mau Ini aja Disuntikin Oh gak mungkin Pokoknya Kalau Allah Mau mencukupi Cukup Mau umroh Enggak ada uang Enggak cukup Tiba-tiba Ada yang kaya Itu ada pembantu Pak Doa Terus ingin Bisa ibadah haji Dulu ini Kejadian Tapi dari mana Ya Allah Saya bisa haji Ah Dari engkau Akhirnya Beliau Tiap terhaji Minta Kalau dari gaji Maka Gak mungkin Apa yang terjadi Majikannya dulu Belum antri Haji itu Majikannya itu Tuan rumahnya itu Mau berangkat Haji Plus Tapi Istrinya itu Jatuh Sehingga Kakinya Enggak bisa Jalan normal Harus dipapah Terus Nah Suaminya Enggak bisa Mapah Terus Sudah tua Maka dipapahlah Oleh pembantunya Nah Akibat itu Supaya hajinya langsung Maka Pembantunya Didaftarin juga Haji Plus Gara-gara Harus memapah Ibu itu Nah Ada aja Jalannya Kita Gak usah Ngarap-ngarap Atasan Keselew Dan semuanya Keselew Nanti dipapah Oleh saya Jalan Allah yang Ngatur Makanya Tugas kita Sekarang Nikmat Yang ada Gunakan Untuk Mendekat Ke Allah Punya Perusahaan Semua Karyawan Usahakan Malamnya Tahajud Solat Tepat Waktu Berjamaah Di masjid Itu Barokah Barokah Sama nih Kapuari Juga Dengan Jajarannya Memutuskan Ini Karena Ini memang Harus begitu Secara Hukum Laksanakan Hukum Ini Dengan Seadil-adilnya Dan Lilahi Ta'ala Mudah-mudahan Ini Jadi Rasa Syukur Karena Yang Bisa Memberikan Keputusan Ini Kan Dari Pihak Kepolisian Gunakan Untuk Mendekat Ke Allah Masya Allah Nah Di dalam Da'wah itu Ada Satu Ayat Surat Apa tadi Surat Toha 43 44 Ini Bagaimana Cara Da'wah Yang Dilakukan Oleh Nabi Musa Kepada Fir'aun Coba Dibacakan Maaf Faktis A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rohman Ar-Rohim Iذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Allah berfirman Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan dia sadar atau takut nah bayangkan ini Fir'aun itu manusia durjana itu ngaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan di kita banyak yang ngaco paling ngaku Nabi ada dulu seorang yang namanya Tuhan itu juga stres bahaya nah Nabi Musa dan Harun disuruh perintahkan oleh Allah untuk bicara kepada Fir'aun tetapi perintah Allah berkatalah dengan lemah-lembut mudah-mudahan ia sadar atau takut ini luar biasa ini menarik hadirin ini kiriman dari teman saya nih dari Australia tadi subuh tafakurnya kepada Fir'aun saja yang sudah jelas kedurakaannya Nabi Musa itu diperintahkan berkata-kata dengan kata-kata yang lemah-lembut karena kata-kata lemah-lembut ini adalah bagian dari kekuatan Rasulullah itu bicaranya lemah-lembut ini satu ayat lainnya silah surat surat al-imuran ayat 159 bismillahirrahmanirrahim 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, begitulah hadirin. فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِمْتَلَهُمْ قَلِدُ الْقَالْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِ Begitu. Polisi juga. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbest, hati lembut. Waduh, enak. Kan bagus, Pak. Kalau udah otot kawat, balung, hati beton, hati apa? Hati baja, repot. Kelembutan hati. Karena hati itu bisa disentuh oleh hati lagi. Aneh tapi nyata ya, orang-orang yang lembut itu menjadi indah. Akhlaknya, benar? Karena sudah dijadikan Rasulullah, kalau hilang kelembutan dari seseorang, hilang keindahan. Jadi akhlak yang indah itu datang dari kelembutan. Lembut itu bukan kemayu. Ya, misalkan polisi, hei, melok sana. Nah, itu bukan begitu maksudnya, Pak. Bukan masalah suara. Ya, tuh. Jadi, lembut itu dari kemampuan mengendalikan amarah. Kepampuan mengendalikan hatinya. Kalau mau bicara tuh pakai dua. Satu pakai akal untuk memilih kata-kata yang benar, yang baik. Yang kedua pakai rasa. Karena ada kata-kata benar, belum tentu rasanya bagus. Hing sabar, Atu. Sabar. Nah, itu juga kata-katanya benar, Pak. Tapi nadanya, nada yang tidak sabar. Jadi harus pakai kata yang benar, juga dengan hati yang baik. Sabar ya, Nah. Insyaallah. Udah ibu bilang sabar, sabar. Tahu nggak? Kita tuh harus sabar. Gitu ya. Jadi agak nggak buku hadirinnya. Nah, hadirin. Marilah di dalam Amar Ma'ruf Nahim Mungkar. Kita juga mengambil contoh akhlak Al-Quran. Kita membela Al-Quran harus dengan akhlak Al-Quran. Jangan sampai kita niat membela Al-Quran, tapi kita lupa cara-caranya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hikmah adanya skandal ini membuat umat Islam semuanya kembali ke Al-Quran. Lebih banyak belajar, membaca, lalu mengamalkannya. Sehingga berkah gitu bagi negeri ini. Nanti banyak yang kembali ke Al-Quran. Betul? Terima kasih itu. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung dengan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga, Pak Miftah, istiqomah. Amin, amin. Sempat menyimak barusan, Pak? Ya, tentang mahluk halus, Pak. Tapi, Pak Miftah dari itu juga mahluk halus. Lembut kalau dengar ceramah Bapak. Alhamdulillah. Baik atau silakan, Pak? Assalamualaikum. Ayah! Bila,żyćam area. Terima kasih. 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 er, belong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dom, terima kasih. Yang mantap jawab, maukah punya suami pemarah? Kurang mantap, maukah punya suami pemarah? Apalagi suami yang... Langsung si ibu begini. Wah, benar kalau punya istri dimarahin terus, bisa gak pulang-pulang, bapak bisa itikaf terus. Tentu ada naluri di kita ingin marah, tapi bukan marah, namanya tegas, Pak. Tegas dan santun. Apa yang membedakan marah dengan tegas? Kalau marah itu, asalnya nafsu. Keluarnya marah-marah, ujungnya zolin. Itu rotelnya, Pak. Sini emosional, nafsu, keluarnya marah, ini kompak nanti semua ini ya. Dan hasilnya itu pasti nyakitin orang. Baik oleh kata-kata, maupun oleh perilakunya. Tapi Islam itu mengajarkan tegas. Kalau tegas itu dari sini, takwa, takut ke Allah, saya harus melakukan sesuatu nih. Keluarnya tegas, ujungnya adil. Jadi, hakim itu gak boleh marah, hakim itu boleh tegas. Sama, polisi gak boleh marah-marah, ya. Polisi marah-marah pasti gak akan adil. Gak bisa. Adil itu hanya bisa dari orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Makanya orang marah itu gak jelas, Pak. Saya pernah sengaja mencari rekaman di Youtube orang-orang yang marah, Pak. Ada nih, di airport. Dia dipanggil, ting-ting, kepada penumpang menuju, beritahu, penerbangan segera di... Wah, pesawat segera diberangkatkan. Nah, dia telat, karena dia di toilet. Pas selesai dari toilet, mungkin lama. Wah, sudah ditutup pintunya. Wah, dia gak terima. Wah, marah, Pak. Korsi dibanting, komputer di tempat itu didorong, ditendang jendela. Udah gitu dia kesakitan. Ditangkep oleh polisinya, dibawa. Itu hasilnya, Pak. Enggak membuat dia jadi terbang. Malah dia sekarang masuk ke dalam ruangan khusus. Dulu ada seorang wali kota, dulu ya, dulu sebagainya. Parah-marah, Pak. Hanya nempeleng segitu. Didakwa itu, Pak. Lama sekolah. Lama kampanye. Pengen, Pak. Aja begitu ya. Kalau gini sih masih meniung. Gak, Pak. Kenapa? Ini tangan kan hanya ngikutin hati aja. Hati yang marah. Makanya, ini pelajaran terpenting dari kejadian ini adalah, hati-hati nih. Jangan sampai kita ngomongin yang itu, padahal kita kembarannya. Jelas, tidak nih? Saya mah lebih bagus belajar dari kejadian itu. Oh, kalau orang pemimpin tidak bisa mengendalikan amarah. Yang kedua, kata-kata, ya. Kalau kata-kata itu ternyata mulutmu, harimau, orang yang gampang ceplas-ceplas itu, pasti hidupnya banyak masalah. Banyak masalah, Pak. Kan tiap berbicara itu mengandung konsekuensi. Ada suara apa itu di belakang? Maaf ya, saya mah suka peka, Pak. Kalau ada tukang gorengan, terasa di sini aja, Pak. Hati-hati nih. Saya aja selama begini berisiko tinggi. Belum tentu semua kata-kata saya diterima jadi amal soleh. Makanya hikmah kedua, udahlah, gak usah banyak bicara. Mending banyak tobat. Wajah-wajah ini bukan wajah-wajah ini. Wajah-wajah bukan meninggal, betul. Wah, mau gimana lagi? Enggak, enggak, enggak bisa. Dan kalau saya lihat, ini belum tentu panjang umur, kan? Kenapa jadi tegang begini, Pak? Ya, kita belum tentu panjang umur. Dan kalau mati, itu yang kita bawa cuma naamah. Makanya tobat, 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 tobat. Sudah, daripada banyak kobrol, mending banyak istighfar. Betul? Pelajaran apa lagi yang ketiga? Jangan suka telat ngambil sikap itu. Kalau telat itu masalah terus. Ya, saya sih enggak mengatakan, coba kalau enggak. Cuma kalau waktu itu saya jadi presiden, misalnya, ada ngarang, hadirin, suka saya aja. Saya mau ikut Jumatan, di istighfar, benar, kemudian khutbah. Peres kayaknya, ya. Halo? Walaupun ada yang demo, terutama demo masak, mau saya bersilahkan itu ke istana. Ayo, bawa sini masakannya. Hidupnya cuman masalah komunikasi, Pak. Terjadinya kehebohan ini adalah masalah komunikasi. Kalau dari awal, segera di proses penistaan agama, bet, redak. Ya. Betul? Tapi kan keluar juga omongan itu sesudah didatengin, jadi rada terlatih kita. Tapi ya udahlah, udah-udah, maudah. Tapi, berarti kita betul-betul harus belajar bersikap tepat pada waktu yang tepat. Jangan sampai telat. Misalkan ada lubang, masuk dulu, baru, oh, itu terlubang, karena dia sudah di dalam. Telat. Pelajaran lainnya adalah bahwa jangan sampai sepakat, Pak. Kecuali untuk kajian-kajian ilmiah, tukar pikiran yang jernih, jangan menggunakan jargon-jargon agama lain untuk kepentingan, terutama tiga hal ini. Satu, Allah, dua, kitabnya, Al-Quran, dan Nabi. Mungkin agama lain juga akan marah kalau Tuhannya dipermainkan. Seperti ada foto yang di sebuah patung yang dianggap Tuhan dan dia begini, wah, tersinggung. Tapi entahlah, ketersinggungan kita mungkin lebih dalam ya, karena beda. Nah, ini jadi pelajaran. Jadi jangan suka masuk ke wilayah yang lain yang memang bukan hak kita, karena ini akan jadi masalah besar. Hikmah selanjutnya, ternyata umat Islam kita bisa aku. Halo? Kalau ada musuhnya, kalau tidak ada musuhnya, jadi musuhnya temannya, Pak. Masa kita harus mencari musuh terus? Nah, iya kan? Nggak pernah kejadian ini. Semua orang mas kompak begini, Pak. Jadi, mungkin bukan musuh ya, tapi kalau tujuannya jelas ke Allah, ke Al-Quran, ke Nabi, kelihatannya bisa akur. Tapi kalau sudah tujuannya ke organisasi masing-masing, ke ego masing-masing, rada susah akur. Makanya, mudah-mudahan ini membuat kita merawat, merawat kebersamaan ini. Tidak harus kita nyari musuh, kita punya cita-cita. Musuhnya kan tidak harus dalam bentuk orang. Musuhnya itu misalkan narkoba, korupsi. Benarkah? Kita belum berpikir nih, korupsi sebagai musuh utama kita. Narkoba, weh, berapa banyak korban narkoba? Tapi umat Islam belum bersatu padu menyimak narkoba ini sebagai sebuah ancaman. Halo? Kenapa Bapak jadi melongo begini? Sama-sama baru kepikir kita, ya, tidak apa-apa lah. Tapi harusnya energi ini, coba kalau 2,3 juta ditambah lah, 2 juta lagi, khusus demo agar Indonesia ini bebas narkoba, bebas korupsi. Dan rezeki itu kan gaji bisa meningkat, Pak, kalau tidak dikorup. Betul tidak? karena anggaran pembelanjaan negara ini kan bisa sebagian itu tidak menjadi kesejahteraan karena dimakan oleh orang-orang tertentu. Ah, ini pada pikiran, ya, energi kebersamaan ini harusnya di tetap ada dan untuk sesuatu yang lebih dahsyat lagi di negeri ini. jadi sudah dipicu nih, sudah ada nih kita energi ini bisa sama-sama dan kalau didorong geringan agak cepat juga terpolisi dengan saya gak tahu kalau gak ada demo mungkin gak juga. Nah, hal lainnya adalah bagaimana semua kejadian ini bisa merubah pribadi-pribadi kita. jadi jangan sampai kita hanya sibuk aja mikirin masalah padahal kita itu bagian dari masalah juga. Kita kan hobinya mikirin masalah orang, Pak. Padahal kita super bermasalah. Salah ngomong, Pak. Bukan Alhamdulillah Aaudhubillah. Biasa keceletot, Pak. Jadi kita itu benar-benar dari semua kejadian ini itu apa sih yang terpenting? Dari semua kejadian ini yang terpenting kita yang berubah. Jangan hanya ngomong, jengkel, pusing sampai sholat. Enggak. Tapi segala dipikirin anak gak keurus, istri juga gak tahu kemana, anak dua-duanya juga pada hilang. Kita sibuk persatuan Indonesia. Kita harus menjaga keutuhan NKRI. Padahal dua anak udah gak utuh, Pak. pas lihat Bapaknya, Bapak amit-amit jangan pulang, deh, jangan pulang. Padahal baru pulang demo menjaga keutuhan bangsa, Pak. Kan terpukuh, hadirnya. Jadi jangan sampai kita tuh mikir kegedean, kejauhan, tapi diri sendiri juga gak keurus. Benar? pun tanya kalau saya ini apa sih dari semua ini yang harus membuat saya jadi berubah. Gitu, Pak. Jadi kalau semua orang sekarang ngambil hikmah dari kejadian ini akan terjadi perubahan karena bangsa ini tuh kumpulan orang-orang. Kalau tiap orangnya berubah, bangsa ini berubah tidak, Pak. Berubah. Kalau ingin merubah suatu bangsa bukan merubah bangsanya orang-orangnya berubah. Gini sederhananya ya. Ini banyak sampah. Hayo kita kerakkan strategi penyapu. Coba ubah setiap orang TSP tahan dari buang sampah sembarangan. Kira-kira sampah nambah tidak? Jawab. Jangan bikin emosi sampah. Hah? Kalau tiap orang di sekitar sini TSP T pertama tahan dari buang sampah sembarangan. Sampah nambah tidak? Simpan sampah pada tempatnya. Sampah ngumpul tidak? Pungut sampah adalah sedekah. Sampah yang tersisa habis tidak? Tidak usah ada. Petugas selain petugas pengambil sampahnya. Jadi sebetulnya itu rahasianya, Pak. Jadi saja gitu tentang negeri ini harus ini ini susah kalau orang per orangnya tidak punya energi untuk berubah. Kita harus memiliki polisi yang prof apa itu, Pak? Prof apa? Profesional. Apa sih polisi itu mau apa? Oh, promoter. Apa itu, Teh? Profesional, modern, dan sekarang promoter. Kita harus menjadi polisi yang promoter. Profesional, modern, terpercaya. Itu bukan peralatan, itu harus orang-orang. Orang-orangnya tidak profesional, mau sehebat apapun jargon, enggak lah. Mau modern, kita kemana-mana, bahasa Inggris, please, you are going here. Itu bukan kalau lia rakyatnya, Pak. Dan terpercaya. Jadi, kalau ngomong promoter, profesional, modern, terpercaya, itu bukan polisi keseluruhan, tapi harus langsung, saya profesional tidak. Saya modern tidak. Modern misalnya, kumis, keriting-keriting, bapak pakai bulu mata palsu, saya profesional tidak, saya benar-benar ngerti modern enggak. Dan saya terpercaya tidak. Kalau tiap polisi nanya itu ke dirinya sendiri, jangan aneh, Pak, jadi sendiri itu. Benar enggak? Tapi kalau tiap apel kita harus profesional dari polisinya enggak ngerti profesional apa, profesor bukan, profesional profesor bukan. modern apa? Handphone modern harus beli yang, Pak. Misal ya, sama santri di sini juga, BRTT. Apa santri BRTT? BRTT. BRTT. Kalau tiap santri jiwanya sudah begitu, yakin jadi santri ini BRTT. Nah, jadi sayangnya kita tuh suka gede jargon, tapi kepribadinya enggak. maksud saya juga ini tuh dari kejadian besar ini tuh apa sih perubahan pada personal perubahan. hanya jengkel, hanya marah. Kalau saya sih ngarep-ngarepnya gini, ini kan bela Quran. Ah, mumpung semua orang ingat ke Quran, pertanyaannya bisa baca Quran? Enggak. Bela Quran. Eh, ikro jilid satu, Pak. Itu juga jilidnya aja. Nah, itu juga nemu lagi jilid Pak. Coba kan. Perioknya hebat, bela Quran. Tapi enggak. Suka baca Quran? Enggak. Baca WA. Waduh, sampai kan bercahaya wajah itu ya. Kan ada yang istrinya bercahaya itu kan, suami sampai nanya, istri saya tuh amalannya apa ya, Ustaz? Kok dia tuh bercahaya sekali wajahnya. Bahkan ketika ditutup selimut juga bercahaya. Tadi lagi nge-we-up. Takut ketahuan suaminya. Dan suaminya masoleh baik sangka we-epat disangkanya istrinya bercahaya. Diam. Teruskan, satu kita kita bisa Quran bisa baca enggak. Yang kedua suka baca enggak. Yang ketiga ngerti enggak. Kita baca enggak ngerti baca sudah bagus tapi kan perlunya ngerti. Sudah mengerti paham diamalkan tidak. Maka yang terbesar nih dari demo Quran ini kita sama-sama kembali ke Quran baca Quran paham Quran dan berakhlak Quran jadi jargonnya itu harusnya bela Quran dengan akhlak Quran itu satu tadi ayat aja udah kagum bapak-bapak ya bagaimana Musa Harun diperintahkan diperintahkan menemui Fir'aun yang segitu ngacoknya dengan lembut pak. Dua ayat tadi udah bisa robah tuh pak bangsa ini betul? Coba itu pak nah jadi saya tuh pengen tapi enggak gimana caranya caranya adalah 3M tahu 3M apa pak? Bagaimana? mulai dari diri sendiri apa? Salah mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil lucu polisi udah tua ya ya hiburan pagi pak mulai dari saat ini satu mulai dari diri sendiri dua mulai dari hal yang kecil tiga mulai saat ini ya saya belajar menanamkan pada diri saya begitu pak kalau ingin bersih ya saya lah yang harus bersih bersih dulu sejarah ini enggak bersih pak tapi lambat laun bersih dulu sendal enggak rapi gimana supaya sendal rapi caranya adalah tiap ke masjid dulu rapihin aja sendal dengan para sesepuh disini nungguin rapihin jadi santri oh maaf gitu aja kerjanya sehari-hari nungguin sendal jadi mulai dulu ini jalan bebas sampah pak dari ujung ke ujung pagi bawa gerobak dulu masih sempat ambil jadi pada enggak berani eh tapi sekarang enggak sebersih dulu kenapa karena mahasiswanya ganti-ganti pak yang udah rajin bersih lulus kuliah masuk yang jarang bersih tapi itulah hidup jadi mudah-mudahan gonjang ganjing ini bisa merubah pribadi-pribadi kita sepakat sepakat setuju wow ya demo di masjid yang aman ada pertanyaan silahkan tidak ada yang mau nanya ya saudara kalau gitu sudah makan belum nah ini kufur nikmat siapa yang nanya makan pagi pak sudah makan kita menderita itu mikir ini yang enggak ada terus kalau ditanya sudah makan belum makan yang mana kalau kemarin sudah gitu ada pelatihan tiga hari itu enggak pernah makan pak subuh ini sudah makan belum pak pak belum nanti duhur ceramah lagi sudah makan belum pak belum maghrib saya ceramah belum luar biasa tiga hari kuatan dan ngomong belum itu enggak pernah wajahnya bagus belum karena orang mikirin yang enggak ada kayak gitu halusnya kalau sudah sudah makan belum pak sudah enggak usah dikasih makan lagi karena gitu terima kasih nikmati latihan ini ya pak apa yang bapak lakukan nanti itu sudah dilakukan semua disini semua jajaran dan sudah puluhan ribu pak SSG aja seribu eh dua belas ribu tiga belas ribu mungkin santri kita disini wisuda tiap tahun itu sekitar sembilan ribu delapan ratus sampai sepuluh ribuan yang dilatih disini sebagian besar itu mengalami apa yang akan bapak jalanin pagi ini nikmati ya anggap ini karunia Allah yang besar karena bapak akan punya suasana baru yang langka dan mungkin sekali-kalinya seumur hidup seperti ini sebelum meninggal ya kan gak tau siapa tau pulang dari sini dijemput malaikat maut ya serius pak saya juga selalu harus siap belum tentu nanti malam saya masih hidup makanya nikmati latihan ya ikuti perintah dengan baik dulu angkatan yang pertama polisi yang dilatih tuh wah sarah rombok disuruh siap yang gak mau dia belum nyobain ya karena apa ini kok kami polisi dilatih oleh santri tapi yang pertama dia dimana Pak Nonadi kan oh Palembang wah pertamanya susah ya wah pokoknya memang gak nurut gak gak jago gitu sama Kapolanya juga protes tapi udahnya ya terima kasih eh Pak Adek wafat ya Pak Set Pak Set nah itu yang pertama kali dulu mengadakan wah saya datang ke Palembang waduh itu pada nangis nangis terima kasih saya punya pengalaman ini padahal itu disana latihan yang gak disini Alhamdulillah Pak Andi ini saya tahu dari zaman pangkatnya dulu masih udah ikut kesini biasanya ada kesini malam Jumat datang kesini hanya waktu jadi Kapolres Bogor udah susah karena jaga Pak Presiden mudah-mudahan makin banyak polisi yang benar-benar menjadi tauladan ya yang Promokar tadi Pak Promokar Promokar ya Promoter ya Alhamdulillah harusnya Promoter Sol ya profesional modern terkejah dan soleh ya tambah lagi ya Promoter Sol dan Tawan pusing nanti Kapolrenya ya terima kasih tadi malam jam setengah sebelas Pak Tito telepon disini telepon saya disini ke mesin mohon didoakan supaya bisa ya menuntaskan ini secepatnya seadil-adil apapun resikonya bagus Alhamdulillah ya berat jadi kapot yang lebih nyaman itu jadi kapot lapa ya ada pertanyaan tidak ada terima kasih Bapak-Bapak ya pesan saya satu aja nikmati dengan memperbanyak zikir terus aja subhanallah walhamdulillah astagfirullah astagfirullah disuruh apapun lakukan sambil banyak zikir ya apalagi nanti pas latihan di gunung di hutan pas sendirian itu benar-benar ini bukan latihan perang latihan menemukan siapa diri Bapak akan dibawa nanti ke hutan ke gunung tafakur gitu jujur melihat diri saya sudah jadi anak yang benar enggak ke orang tua saya saya sudah jadi suami yang benar enggak ah itu harus diperiksa Pak jangan sampai kita enggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya kan seragam polis itu cuma topeng aja kan bukan itu dari Bapak yang sebenarnya benar banyak yang ketipu oleh topengnya merasa bagus dengan topeng itu mah anak-anak yang karnaval juga teka sama topeng tapi apakah kita lebih dewasa enggak daripada anak-anak mudah-mudahan ini akan membantu kita menjadi lebih baik terima kasih hadirin terima kasih para penyimak lewat facebook mohon maaf hari ini campur sari bahasannya karena ada teman-teman ini mohon didoakan bapak-bapak yang berlatih ini adalah pilihan Allah ya bukan pilihan siapa-siapa semoga menjadi figur-figur yang menjadi tauladan bagi keluarganya bagi masyarakat dan jadi amal soleh sehingga nanti ada kembali ke tempat ya salat 2 rokaat salat isrok selamat menikmati selamat menikmati